Tahukah kamu kalau di Jepang, teh itu bukan hanya sekedar minuman biasa? Melainkan sebuah tradisi yang syarat dengan makna. Mari kita bahas. Chado, atau seni teh Jepang, bukan hanya sekedar tentang menikmati matcha. Ini adalah seni tentang kesadaran diri dan penghormatan. Alat yang digunakan selama pelaksanaan ritual ini antara lain, centong air yang disebut hishaku, gentong air atau okama, mangkuk teh atau cawan, sendok teh atau chasaku, wadah untuk bubuk teh yaitu natsume, pengaduk teh yang disebut chasen, dan bubuk teh hijau atau matcha. Chado dimulai dengan mempersiapkan matcha dengan teliti. Setiap adukan dan tuangan adalah penghormatan pada tradisi. Lalu, upacara minum teh dimulai dengan membungkuk, meresapi kesunyian dan ritual yang akan dilakukan. Dilanjutkan dengan mencicipi kue tradisional yang manis untuk membersihkan lidah dan mempersiapkanmu untuk rasa umami yang kaya dari matcha. Setelah itu, barulah matcha diteguk dengan penuh perhatian. Putar cawanya, hindari sisi bagian depan, lalu teguk secara perlahan dan penuh kesyukuran. Ini adalah sebuah tradisi Jepang yang telah berusia ratusan tahun. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa like dan follow. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!